Alhamdulillah Operasi militer pasukan Hizbullah berhasil menghancurkan peralatan militer canggih milik tentara pertahanan Israel di sejumlah titik perbatasan Lebanon dan Israel Dilansir dari telegram resmi media militer Hizbullah Pada Sabtu 21 Oktober 2023 diperlihatkan peralatan elektronik canggih Israel tengah dibidik Pasukan Hizbullah langsung mengeluarkan roket presisi tinggi untuk menghancurkan puluhan peralatan militer yang ada di markas Israel Satu persatu serangan roket Hizbullah efektif menghancurkan radar hingga bangunan militer milik Israel di sepanjang perbatasan selatan Lebanon Akibat serangan itu pasukan Hizbullah mengklaim telah menyebabkan kerugian yang besar untuk Israel atas perlengkapan elektronik canggih yang hancur Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak militer Israel terkait serangan ini dan berapa besar kerugian yang dialami mereka Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Selamat malam selamat menikmati selamat menikmati